Saya berharap semua teman-teman musisi hari ini dalam keadaan sehat Kalian baik-baik Maaf ya, ini karena baru pertama kali kita live buat moment challenge Kita juga deg-degan disini, jadi saya berharap hari ini adalah hari spesial buat kalian semua Walaupun mungkin agak deg-degan menunggu siapa jadi pemenang hari ini Di challenge akhirnya kemenemukanmu Saya aja deg-degan ini Oke, yang pertama saya mau kasih tau kalian Kenapa saya membuat challenge ini Mungkin kalian yang sudah nonton Youtube mungkin sudah tau di Youtube Addictivity Tapi saya jelasin lagi kenapa sih saya buat challenge ini Sekali lagi karena ini dari bentuk dari keinginan saya yang udah lama sekali Keinginan saya yang sudah bertahun-tahun saya pengen bikin sesuatu buat teman-teman musisi Saya dulu susah rasanya bagaimana rekaman, susah gimana caranya kirim demo Dan itu yang membuat saya merasa bahwa saya harus buka challenge ini buat kalian semua Dan saya pengen memudahkan itu semuanya dan akhirnya saya buka lah challenge ini Walaupun mungkin juga karena banyak sekali teman-teman yang sering ngirimin saya demo lagunya Ngirimin melalui DM, ngirim juga melalui Youtube channel Youtube saya untuk saya nilai atau saya terima Dan waktu itu saya nggak punya medianya gitu loh Jadi saya mohon maaf yang dulu-dulu itu saya nggak punya medianya dan akhirnya Alhamdulillah Kali ini dan hari ini saya sudah punya medianya bernama Addictivity Production Dan saya sudah bisa menerima demo-demo kalian Kalau kalian tanya tantangan dan hambatan bikin challenge ini Tangan-tangan yang paling gede itu adalah karena animo yang begitu besar Saya sudah cerita kemarin di Youtube bahwa dalam satu hari itu seratus dan begitu terus Seratus, 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 seratus pendaftar Dan tadinya saya nggak pernah menyangka ya Saya pikir challenge ini bakal biasa aja Tidak perlu tegang sayanya gitu Tapi setelah melihat animo kalian yang sampai kemarin tutup di tanggal 20 Oktober Ada seribu lebih peserta itu bikin saya deg-degan dan itu tantangan terbesar Kenapa? Saya harus hearing dan harus mendengarkan lagu itu Lagu kalian semuanya tanpa saya harus Apa namanya? Kayak pilih kasih gitu antara demo yang sudah jadi Sama ada juga yang kirim lagunya pakai hanya dengan handphone Rekam pakai handphone gitu Terus bagaimana saya harus mendengarkan lagu kalian yang Ada yang maaf Nggak jelas musiknya, nggak jelas liriknya Dan itu saya bilang sama tim saya kita harus adil, kita harus dengerin Apa ya Bagi saya bukan tantangan sih Tapi saya bahagia aja gitu Kalian begitu antusias mau mengirim demo Sampai meminta saya untuk bikin challenge yang kedua Karena kita sudah tutup sebelumnya Challenge kedua kita bikin Dan setelah kita tutup tanggal 20 masih ada lagi yang meminta untuk saya bikin challenge yang ketiga Tapi buat challenge yang ketiga Kalaupun nanti akhirnya saya buka lagi gitu Tapi nggak mungkin dalam waktu dekat ya Banyak hal-hal yang harus saya ingatkan Nanti ya, nanti kalau kita buka challenge lagi Saya berharap lagu yang kalian daftar itu Belum terdaftar di DSP Jadi memang lagu fresh, lagu murni yang belum didengarkan oleh siapapun Terus Tidak menggunakan AI Saya udah bilang juga di konten saya kemarin bahwa AI ini Penipuan yang luar biasa gitu Jadi janganlah gitu, banyak sih lagu-lagunya bagus Apalagi yang saya tutup AI itu ada yang gratis Ya kan Ada juga yang bayar Dan kalau lu bayar itu Aransemennya jadi bagus Vokalisnya jadi keren Gitu Oke Kalian sekarang sudah mau Dengar siapa Yang menang Minum dulu ya Sayang-sayang nggak bisa merokok ya Karena di TikTok juga live Jadi hari ini Live di TikTok dan live di Instagram Di IG kayaknya lebih bagus ya teman-teman Addictivity Jadi yang di TikTok Kalau di TikTok mau pindah ke Instagram Boleh di Addictivity Production.id Karena di Instagram kita manual biasa Tapi kalau di TikTok ini kita Lebih baik Kualitasnya Oke Gimana di umumian aja Jadi gini Challenge ini Memilih Hanya memilih satu pemenang Yang nantinya bakal Duduk manis Menjadi artis Jadi kenapa saya bilang Duduk manis menjadi artis Karena Semua biaya kalian Mulai kalian dari keluar dari pintu rumah kalian Itu bakal saya tangguh Sampai datang ke Bandung Rekaman Produksi Bikin video klip Promosi Kita sebarkan ke semua digital platform Dan lain-lain Itu semuanya gratis Jadi itu kenapa Saya bilang bahwa Duduk manis jadi artis Dan kita tidak ada tipu-tipu Dan tidak ada urusan cancel Cancel acara Ya Dan Saya memilih Jadi saking banyaknya Saya memilih Sepuluh Terbaik Tapi yang saya tetap Kita pilih adalah satu pemenang ya Tapi sepuluh terbaik itu Akan saya pilih Dan ini sudah ada disini Saya sudah punya datanya Dan terakhir Saya akan Mengumumkan Siapa yang menang Siapa Salah satu Di antara seribu Lebih Yang bakal duduk manis Jadi artis Ya Yang baru hadir Halo apa kabar Yang baru gabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat kalian semua Bagaimana Sudah ada pertanyaan Atau Gue langsung ngumumin aja Belum ada pertanyaan Baru hadir Oke Kita Gimana Apa kita umumin sekarang aja Digas aja ini Oke Sekarang Saya umumin Lima pertama Kalian Stand by saja Berdoa Lima pertama Bentar Wait Bismillahirrahmanirrahim Yang lima pertama Jadi Saya mau kasih tau juga Kalian bahwa Sepuluh besar ini Bakal Saya kirimin Semacam Plakat Penghargaan Itu Dan Kita akan Beri juga Piagam penghargaan Jadi ada dua Nanti akan kita kirim Kalamat kamu yang menang Itu Sebagai tanda penghargaan Dan terima kasih saya Dan Addictivity Production Bahwa kalian sudah Mengikuti challenge ini Dan Saya juga mau bilang Untuk Teman-teman yang lain Yang Tidak ada Di sepuluh besar Dan Tidak menjadi juara Kalian jangan berkecil hati Karena Tidak mungkin Seribu-seribunya Sejadiin juara Seribu-seribunya Kita rekaman Itu gak mungkin banget Karena kita pilih yang terbaik Dan Kalian harusnya Tidak patah semangat Sudah ada challenge ini Dan Insya Allah Saya bakal buka lagi Kalian harus tetap Semangat berkarya Bikin terus lagunya Insya Allah Dengan sering Bikin lagu Sering kalian Apa namanya Mencoba Untuk selalu bikin karya Pada akhirnya Juga akan Timbul karya-karya baru Yang mungkin jauh lebih bagus Gitu loh Pertama adalah Kalian harus Ini Apa Saran saya buat kalian Bawa Untuk membuat sebuah lagu Itu yang dibutuhkan adalah Lirik Yang bagus Notasi yang bagus Ya Aransemen gampang Kita bikin Gitu Tapi Dua ini juga Dua juga Dua inilah yang paling penting Gitu loh Nah buat kalian yang nge-band Kalian memang harus Berat-berat belajar Gitaris belajar lagi Berbanyak referensi lagu Berbanyak referensi Mendengarkan musik Seperti apa Gitu Gitaris Drummer Keyboard Bass Dan lain sebagainya Memang harus mumpuni Di bidangnya Ya Oke Bismillah Saya mengumumkan Lima Dari sepuluh Terbaik Yang Yang saya Dan teman-teman Pilih Itu adalah Jeng 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 Gak ada musik ya Oke Saya hitung dari belakang ya Yang Kelima adalah Rivera Teman hidup Judul lagunya adalah Teman hidup Nah tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu semuanya Terus yang keempat adalah Kayvi Apa Kayvi Judul lagunya Lara Tepuk tangan Terus Yang ketiga Adalah Refi Ahmed Ajari aku Mengenal Duniamu Ini Ini sebenarnya Favorit salah satu Kru saya Oke Terus Yang kedua Adalah Bonita Christy Lagunya berjudul Tepat Di hatimu Lupa tangan Ya Bonita ini juga Suaranya keren ya Sudah dengerin gitu Terus Yang pertama adalah Ariel Seis Judulnya lupakan Nah itu tadi lima Jadi ada sepuluh kan Tinggal lima lagi Saya berharap Kita tidak keliru Di lima lagu ini Bahwa kalian tidak terdaftar Di DSP Nanti kita tahu Terdaftar di DSP Kita bakal Disqualifikasi Ya Kenapa dari sepuluh Besar ini Yang juaranya tidak Satu grup Lalu satu solois Satu grup Satu solois Jadi dua juara Kenapa cuma satu Maksudnya bukan Bukan dua Satu solois Satu band Oke Mungkin itu bisa dipertimbangkan Nantinya ya Tapi memang Tujuan saya bikin Challenge ini adalah Hanya memilih Satu antara solois Dan band Jadi kita tarungkan Antara solois dan band Pada intinya kan Memang Saya cuma Pengen Ada satu sih Sebenarnya Jadi mudah-mudahan Nanti Kalau memang Saya bikin challenge Lagi berikutnya Baru Kita bikin Yang seperti itu Jadi tidak Tidak Saya tidak Pengen membandingkan Antara band dan solois Yang saya Cuman Yang kita pilih Adalah Yang terbaik Lagu terbaik Gitu Lagu yang terbaik Band pun kita dengerin Sebenarnya Karena dia punya kekuatan Di Di Playernya Maksudnya Musisi-musisinya Tapi Tetap saja pada intinya Untuk Untuk Menjual sebuah lagu Secara bisnis Dan Kita harus pertimbangkan Apa yang namanya Lirik Dan Notasi Dan terutama Sang Penyanyinya Gitu Karena Mau lagu itu Bagus Kalau tidak Diiringi Dengan Penyanyi Dinyanyikan oleh Penyanyi yang tepat Itu juga tidak akan Bisa bagus Begitu pun sebaliknya Spill bang Lagu yang menang Kata ya Ya ini udah di Spill nih Yang menang udah ada 5 tadi Ulang lagi ya Yang tadi yang baru gabung 5 lagu Kita pilih 10 ya Terbaik Nah disini ada 5 lagu yang Pertama nih yang saya sebutkan Adalah Ariel Seis Berjudul lupakan Bonita Christy Tepat di hatimu Refi Ahmed Ajari aku Mengenalmu Kefi Terus Lara Rivera Teman hidup Ada dari Eddie Rock Actives Pemenangnya Apakah pop semua Bang Gendrenya Oh iya Yang masuk Itu sebenarnya Saya gak nyangka ya All genre malah Banyak banget Ada yang Gimana Gimana Cuman yang intinya adalah Ya Karena ini Challenge yang dibikin oleh Addictivity Production Dan Kita memilih Yang terbaik Di antara yang terbaik Jadi kita tidak melihat Gendrenya Kalau kalian nonton Youtube saya yang kemarin Di Addictivity Di Youtube Addictivity Saya juga udah jelasin Bahwa kita tidak Melihat Gendrenya Kita tidak memilih Milih genre Mana aja yang keren Mana yang bagus Yang menurut Kami Saya Dan Addictivity Production Bisa untuk kami produksi Dan kita sebarluaskan Dua pertanyaannya Itu ya Oke Sekarang saya umumin yang Lima lagi Jadi ada sepuluh Saya umumin yang lima lagi Ini yang kelima Yang lima besar Berikutnya adalah Yang pertama adalah Denny Arfian Lagunya berjudul Louis Lagu untuk istri Terima kasih Terus ada Master plane Judulnya Selamanya Satu Ini bandnya Asik ini ya Saya dengerin Berulang-ulang Terus ada Paparazzi Berjudul trauma Terus ada Gisra Masih ingin Memelukmu Dan terakhir ada Fahmi Aditya Judulnya Jejak Romansa Nah jadi ada Ini sudah sepuluh ya Jadi sepuluh besar Dan dari sepuluh besar ini Akan kita pilih satu Dan sudah ada pembenangnya Satu diantara sepuluh itu Coba kalian tebak siapa Saya ulang lagi ya Ada Denny Arfian Dengan Jujul lagu Lagu untuk istri Louis Terus ada Gisra Masih ingin Memelukmu Ada Fahmi Aditya Jejak Romansa Ada Paparazzi Trauma Dan Terakhir ada Master plane Selamanya Satu Sepuluh besarnya Sudah saya umumin Insyaallah Nanti Dari Dari Tim kita akan hubungin Pemenang Apa Sepuluh besar ini Dan kami akan kirimi Masing-masing Pelakat dan penghargaan Itu ke alamat kalian Masing-masing Gitu Dan Juga tidak menutup Kemungkinan sih Bahwa sepuluh lagu ini Juga Apa namanya Satu saat Kalau umpamanya Saya kekurangan Saya bisa produce kalian Gitu Tapi Tetap Yang Yang Hari ini Saya harus Komit Bahwa Challenge Akhirnya Kemenemukanmu Hanya menemukan Satu Talent Namanya juga Kemenemukanmu Satu Talent Ya Lagu yang Menang Tidak menjadi Hak Cipta Adik Tidak Kondisi Ya mas Ya Pertanyaannya tadi adalah Lagu yang Tidak jadi Pemenang Lagu yang Tidak jadi Pemenang Itu Tidak akan Pernah Kami miliki Itu Haknya kalian Dan yang Menang pun Bukan milik kami Karena ada Undang-undang Hak Cipta Jadi Jadi itu tetap milik penciptanya Addictivity Itu tidak pernah memiliki Karya-karya kalian Kami hanya memproduce Dan itu Berlangsung Di kontrak Kita kontrak Selama berapa tahun Nah kami Produce selama itu aja Jadi Dan Saya mau bilang Sama kalian Bahwa Ini edukasi Buat kalian Anak-anak Ben Jangan pernah Karya kalian Mau dimiliki Oleh perusahaan rekapan Selama-lamanya No Kalau ada klausur itu Dalam kontrak kalian Kalian cabut Itu tidak benar Ya Karena kontrak itu Sebenarnya Menguntungkan Kedua bulat pihak Bukan menguntungkan Hanya satu pihak Gelas ya Ada lagi Ya Pak Untuk yang sepuluh besar Nantinya akan ada Konten apa nih Waduh Waduh Untuk sepuluh besar Akan ada konten apa Aduh Sebenarnya gini Saya punya konten Yang namanya Konten reaksi Saya bisa mereaksi Kalian sebenarnya Yang sepuluh ini Di konten tersebut Cuman Permasalahannya adalah Saya ini Tau banget Karya kalian itu Sebenarnya tidak boleh Dipublish begitu saja Tanpa izin kalian Dan saya tidak mau Gitu loh Saya sangat menghargai Hak-hak para pencipta Pemilik lagu Saya Aduh Jangan deh Gitu Tapi kalau kalian bilang Kalian mau saya reaksi Lagu-lagunya Di konten reaksi saya Dan kalian menandatangani surat Biar saya tidak kena masalah Nantinya Oke boleh Karena Yang saya reaksi Di konten reaksi saya Di Youtube saya Itu hanya Lagu saya aja Dan saya tidak pernah Mau mereaksi lagu orang lain Karena itu bukan wilayah saya Saya juga tidak berhak Untuk mereaksi itu Ya gitu Jadi Kalau kalian tanya Akan ada proyek apa Atau diapain Ya Cukup sampai disitu sih Saya Kasih kalian penghargaan Saya hargai Itu bentuk Rasa terima kasih saya Sampai disitu Tapi kalian boleh nanti Contact ke Ke tim saya Kalau memang 10 lagu ini Mau direaksi Ya Kan ada nomor ya kan Kalian tinggal Whatsapp deh Jangan telpon Whatsapp aja Ya Saya mau Saya mau Saya mau Oke Nanti kita bakal Siapin konten reaksi Apakah Buat pemenang Nanti ada kontrak khusus Selain recording Dan video klip Kenapa Ada kontrak khusus Selain recording Dan video klip Pemenang Pemenang nomor satu Pemenang utama kan Oh pasti Jadi Pasti Jadi kita Pasti mengontrak Kita bikinin video klip Seperti janji kami Kita bikinin Apa Semuanya deh Kita urusin semuanya Sampai Selesai Ya sampai tayang gitu Tetapi Saya juga Mau bilang Sama kalian Bahwa challenge ini Bukan challenge Yang bisa menjadikan Kalian tiba-tiba Jadi artis besar No Tidak Gitu Tiba-tiba Udah kontrak Sama adiktivity Sama mas Adi Dipegang Saya bakal jadi artis besar No Itu tergantung Dari usaha kita Gitu Apakah lagu yang saya produce Yang kita produce Yang kalian bikin Ini bisa diterima oleh masyarakat Gitu loh Gak Jadi Saya dulu juga Saya cerita sedikit Saya dulu juga Waktu album pertama Juga gak dikenal Gitu Tapi terus bikin lagu Bikin lagu Bikin lagu Dan akhirnya lahirlah Terendaplah raku Karena sebuah proses Tapi kalau kalian Umpamanya Nanti terpilih Tiba-tiba langsung booming Ini gak itu hoki Gitu Jadi lagu itu Misteri Gak bisa ditebak Dia bisa ngetop Apa tidak Jadi teman-teman Yang nonton hari ini Teman-teman musimnya Nonton hari ini Saya mau bilang Sama kalian Tetaplah berkarya Jangan berpikir tentang Saya bakal jadi artis Saya bakal Bakal gimana-gimana Sebenarnya kalau seorang seniman Dia tidak akan pikir dirinya Mau jadi artis Tapi dia tetap Kan jadi seniman Karena yang mau dikenal Adalah karyanya Bukan Dirinya pribadi Ya Dan Pemenangnya Adalah Sebelum Sebelum saya ngomongin Pemenangnya gini ya Saya mau bilang sama kalian Terutama yang berada di Bandung Saya Mendirikan satu tempat Dimana teman-teman Bisa latihan Bisa rekaman Dan saya mendirikan juga Addictivity Production Untuk mendistribusi Karya-karya kalian Kalian yang mau Mau bekerja sama dengan Kita juga bisa Gitu Dan Buat teman-teman di Bandung Silahkan Kalau mau datang kesini Main gitu Atau di luar Indonesia Kalau memang Mampir di studio Silahkan mampir gitu Ya Jadi disini ada Ada namanya Addictivity Studio Addictivity Production Yang bisa mewadahi kalian Dalam artian Bukan Dalam bentuk challenge Seperti ini ya Siapa tau mau kerja sama Mau dong Bang Adi Saya rekaman disana Boleh Mau dong Bang Adi Latihan disini Boleh Boleh gitu Atau Bang Adi Saya mau titip lagu saya Tolong masukin ke beberapa Digital platform Boleh Gitu Itu juga boleh Nanti Ada tim yang Yang ngurusin itu Ya Oke Atau kalian mau bikin video klip Ya juga boleh Disini ada timnya Ya Oke teman-teman Semuanya Yang 10-10 ini Selamat ya Saya mengucapkan selamat 10-10 nya Sekali lagi Saya mau bilang bahwa Apabila Kalian tidak terpilih Kalian jangan kecil hati Tetap semangat Tetap berkarya Apapun itu Karena Musik itu Tidak ada nilainya Karya kalian itu Luar biasa Kalau kalian bisa Mencipta lagu Pencipta itu Salah satu manusia Terpintar Di Di Buka bumi ini Yang diberi anugerah Sama Tuhan Jadi kalian itu Hebat-hebat Sebenarnya gitu Ya gitu Jadi kalau kalian tidak Bisa di produce Disini Sebenarnya sih Sekarang Dengan mudahnya sih Kalian bisa Bikin Youtube Promosi lagu kalian di Youtube Kalian bikin channel Youtube Karena Hari ini Sebenarnya Saya mau bilang bahwa Kita meng-create Karena kita sendiri Itu juga bisa kok Ya Oke jadi jangan kecil hati Dan Saya mau umumin Pemenangnya Dari 10 ini Saya cerita sedikit Bahwa dari 10 ini Saya diberi Sama tim Wewenang Untuk memilih Satu Di antara 10 Dan Melalui Renungan yang panjang Saya harus berpikir Lama sekali Yang mana yang harus saya pilih Akhirnya Bismillah Saya Memilih Fahmi Aditya Lagu berjudul Jejak Romansa Sebagai Pemenangnya Yang bakal duduk Manis Menjadi Artis Pemenangnya Pemenangnya itu Fahmi Aditya Dengan lagu Berjudul Jejak Romansa Fahmi Selamat Dan buat semuanya juga Saya mengucapkan selamat Terima kasih banyak Kalian sudah Betul-betul Membuat saya Takjub Bahwa Ternyata banyak sekali Musisi-musisi di Indonesia Yang pintar-pintar Musisi muda di Indonesia Yang hebat-hebat Dan saya takjubnya Kenapa Saya dengerin lirik Saya ini pelaku Saya pencipta lagu Saya juga Eranger Saya adalah Komposer Tapi setelah mendengar Kalian Bikin lagu Gila Saya berasa Ketinggalan sekali Kalian hebat-hebat Luar biasa Lanjutkan terus Teman-teman musisi Terakhir saya mau bilang Bahwa Keep humble Gitu Karena dibutuhkan Seorang seniman Adalah humble Attitude Itu yang paling penting Buat kalian Jadi tetap berkarya Tetap semangat Apapun itu Dan kalian Kalau memang Ini saya bilangnya Sama kalian Bahwa kalau kalian Memang ada lagu Tapi tolong Layak untuk kami dengar Proper untuk kami dengar Silahkan kirim Ya Silahkan kirim Buat yang proper Buat yang benar Cuman Kami tidak bisa Mungkin Membala Buat produksi Untuk saat sekarang Nanti bakal kami Kabar-kabarnya Seperti apa ya Tapi untuk sekarang Kami close dulu Kami mau rehat dulu Gitu Mungkin Mungkin tahun depan Baru kita buka challenge lagi Ya Begitu saja Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke Ada nih Dari Fir Katanya Ada gak bang Lagu yang bagus banget Tapi karena sudah masuk DSP Jadi gak kau pilih Oke Saya mau bilang sama kalian Banyak Setelah Karena dia juga nanya tadi nih Spill dong yang 26 Saya gak Bukan gak bisa spill Saya gak hafal Saya gak hafal yang 26 itu Jadi salah Mas ke 26 itu Rata-rata Ada yang Sudah masuk ke DSP Dan kembali lagunya Keren-keren Sampai Saya sendiri tuh bingung gitu Antara saya mau terima apa tidak Tapi saya harus komitkan Gitu Mungkin juga ada yang lagunya Sudah terdaftar di DSP Tapi setelah kita bikin challenge kedua ya Jujok Setelah kita bikin challenge kedua Terus kita kasih tau Bahwa tidak boleh ada di DSP Mungkin dia takedown Kita belum tau tuh Mungkin saja ya Ini masih kemungkinan Jadi ya Memang resikonya Kalian harus ngambil Jadi gini Hidup itu Pilihan Dan ada resikonya gitu Kalau kalian tidak berani Takedown Kami tau Belum di takedown Ya sudah kita disqualifikasi Dan memang Banyak yang Kedisqualifikasi Dan salah satunya adalah Sebenarnya jujur Saya mau bilang Yang didisqualifikasi Salah satunya adalah Solois dan band favorit saya Dan saya bersedih Karena sudah ada di DSP Ada lagi Ada juga yang bilang Sebetulnya banyak yang sudah di DSP Tapi tidak ternaungi oleh label Karena hanya untuk keamanan hak cita aja Gimana tanggapannya Gini Kalau kalian sudah di DSP Itu bakal ribet buat tim kami Untuk mengatur semuanya Jadi ada Ada hal-hal yang teknis Itu yang bakal bentrok nantinya Bakal bermasalah nantinya Dan kita hindari itu Dan kita tidak pengen Ada pihak-pihak lain Yang bakal menuntut kami Gara-gara itu Karena kalian itu sudah berhubungan Sama DSP Berarti kan sudah ada perjanjian Bener kan Dan kalau sudah ada perjanjian Kita tidak bisa Saya tidak mau Intinya saya tidak ingin ada masalah Addictivity production tidak ingin ada masalah Jadi next Kalau kalian mau ikut challenge lagi Pastikan karya kalian Belum terdaftar dimanapun Dan masih perawan Iya kan Ada lagi Banyak yang minta Untuk di spill lagu pemenangnya Lagunya Oh ya Banyak banget ini Di tiktok, di instagram Oh ya teman-teman tiktok Halo Instagram halo Oke Mau di spill lagunya Saya ajalah yang nyanyi Nanti tidak surprise Buat kalian Nanti aja Nanti aja Nanti aja Nanti bakal Kalian tungguin aja Di Di instagram Dan di Tiktok Juga di youtube Bagaimana proses produksinya nanti Itu akan kita share terus Buat kalian Itu untuk penyemangat kalian sih sebenarnya semua Bahwa Gini Saya mau bilang bahwa Kerja keras Kesungguhan kalian Itu tidak akan membohongi hasil Ya Jadi tetap kerja terkeras Tetap bersungguh-sungguh Dan paling utama adalah Ikhlas Kalau kalian berkarya Di kepala kalian Gue pengen seperti A Nanti gue bakal jadi artis Gue punya mobil Gue perlu Blah-blah-blah Dan lainnya Yakinlah Kalian tidak akan pernah jadi apa-apa Oke Begitu dulu Ada lagi? Selesai? Ada yang nanya ini Pak Aduh Itu mah Buka di Addictivity Instagram saya disitu ada semua Ya Oke Nggak enak dagang disini Ada di Ada di Instagram Addictivity Di studio Di TikTok juga ada Ya Ada kontaknya Apalagi Ada website juga ada Gitu Ya Tengenah dagang di Udah ya Begitu aja Teman-teman Addictivity semuanya Terima kasih Sudah Sudah menonton Secara langsung ini Terima kasih banyak Buat kalian yang Sepuluh pemenang Selamat Buat kalian yang belum menang Semangat Gitu Dan buat Fahmi Aditya Lakukan yang terbaik Keluarkan semua usahamu Kemampuanmu Kamu Benar-benar Pantas untuk jadi pemenang Challenge Akhirnya Aku menemukanmu Ya Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat-sehat kalian semua Berharap Engkau lah Jawab banget Segala risau Hatiku Sub indo by broth3rmax